Yang berikutnya adalah rentang normal. Nah, yang mau kita bahas untuk vital science hari ini yaitu bagian komponen pernapasan dan juga suhu tubuh. Nah, pernapasan ini apa? Pernapasan ini adalah jumlah napas yang diambil seseorang setiap menit. Jadi, ketika melakukan pengukuran pernapasan, yang dilakukan pengukuran adalah selama 1 menit penuh. Jadi, detik pertama sampai detik 60. Jadi, 1 menit penuh. Nah, laju ini biasanya diukur ketika seseorang sedang beristirahat dan hanya melibatkan perhitungan jumlah napas selama 1 menit dengan menghitung berapa kali pengembangan dada. Tingkat respirasi dapat meningkat dengan demam, penyakit lainnya, kondisi medis lainnya, dan seterusnya. Atau misalkan pasien lagi aktifitas, terus kita melakukan pengukuran laju pernapasan juga bisa menembulkan hasil yang berbeda. Untuk nilai normal pernapasan, untuk bayi yang baru lahir, normalnya itu adalah 30-60. Untuk yang 6 bulan, normalnya 30-50. Untuk yang di bawah 2 tahun, normalnya itu 25-32. Anak-anak 20-30, remaja 16-20, dan orang dewasa itu normalnya adalah 12-20 kali per menit. Nanti kita akan belajar teknik gimana sih mengukur pernapasan normal pada orang dewasa. Dengan normal yaitu 12-20 kali per menit. Yang berikutnya adalah suhu tubuh. Suhu tubuh ini apa? Suhu tubuh ini merupakan ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan panas di dalamnya. Jadi suhu tubuh yang tinggi itu disebut sebagai hipertermi, dan suhu tubuh yang rendah itu disebut sebagai hipotermi. Ingat, yang tinggi hipertermi, yang rendah hipotermi. Nah, untuk lokasi pengukuran suhu ini ada macam-macam. Ada di aksila, ada di aksila artinya di ketiak, di temporal artinya di temporal, di kepala. Yang berikutnya ada oral, di mulut, ada timpani, di telinga, dan di rektal, atau di bagian sekitar anus. Untuk nilai normalnya, bisa dilihat pada tabel, normalnya itu pada umumnya adalah 36-37,5. Ini latihan soal berikutnya, silakan dikerjakan. Ini latihan soal berikutnya, silakan dikerjakan. Oke, yang berikutnya adalah istilah dalam pernafasan dan suhu tubuh. Artinya pengukuran tanda vital untuk dua komponen ini, pernafasan dan juga suhu tubuh. Yang pertama adalah hipertermia. Hipertermia ini apa? Kondisi terjadinya peningkatan suhu tubuh di atas nilai normal. Yang berikutnya adalah hipotermia. Hipotermia ini apa? Kondisi ketika suhu tubuh turun di bawah nilai normal. Yang berikutnya adalah febris. Febris ini merupakan istilah kedokteran yang dikenal dengan demam. Jadi, artinya nama lain dari demam. Yang berikutnya adalah subfebris. Subfebris ini, suhunya itu berkisar antara 37,2 sampai 37,9. Atau yang biasanya disebut sebagai agap demam, mendekati febris. Yang berikutnya adalah istilah hiperpireksia. Hiperpireksia ini merupakan kondisi ketika suhu tubuh meningkat di atas 40 derajat celcius akibat dari perubahan pada hipotalamus. Hipotalamus ini apa? Organ di otak yang mengatur suhu tubuh. Jadi, kalau misalnya di atas 40 derajat, biasanya disebut sebagai hiperpireksia. Hiperpireksia. Yang berikutnya adalah disnu. Disnu ini apa? Disnu ini istilah kedokteran juga, istilah medis yang menggambarkan seseorang mengalami sesak nafas. Yang berikutnya adalah takibnu. Takibnu ini adalah kondisi di mana seseorang bernafas dengan cepat dengan nilai atau frekuensi pernafasannya di atas nilai normal, di atas 20 kali per menit. Kalau beradipnu adalah kondisi di mana nilai normal pernafasan di bawah nilai normal. Biasanya di bawah 12 kali per menit. Itu disebut sebagai beradipnu. Kalau takibnu di atas nilai normal pernafasan, beradipnu di bawah nilai normal pernafasan. Yang berikutnya apnu. Apnu ini merupakan istilah medis yang menggambarkan pasien henti nafas. Henti nafas biasanya disebut sebagai apnu. Ada juga yang namanya istilah sleep apnu. Artinya pasien henti nafas di saat sedang tidur. Yang berikutnya adalah apnu. Apnu ini mengacu pada kondisi pernafasannya normal. Jadi 12-20 kali per menit itu disebut sebagai apnu. Selanjutnya ini latihan soal berikutnya. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya kita akan bahas ya. Bagaimana sih kita menelai suhu tubuh pasien. Yang pertama kita harus tahu tujuannya dulu. Tujuannya itu untuk memperoleh suhu tubuh rata-rata yang mewakili jaringan inti tubuh. Nah, tadi kita sudah lihat suhu tubuh dilakukan di mana saja. Ada di aksila, di temporal, timpani, oral, dan juga di rektal. Nah, rata-rata suhu tubuh ini biasanya bervariasi tergantung pada lokasi pengukuran yang digunakan. Dan masing-masing orang juga berbeda. Masing-masing tingkat usia juga kita lakukan pengukuran yang berbeda-beda. Ya, misalkan pada orang dewasa ya tidak mungkin kita lakukan pengukuran di, misalkan di anus ya, agak tidak tepat. Berikutnya lagi adalah pembacaan suhu harus akurat atau ukur setiap lokasi dengan benar. Jadi kalau misalkan kita lakukan pengukuran menggunakan termometer timpani, ya lakukan pengukuran di bagian timpani. Jangan sampai saat kita lakukan menggunakan termometer timpani, kita lakukannya di lokasi yang berbeda. Misalkan di lokasi aksila, nah itu kurang tepat. Atau misalkan kita mengukur dengan menggunakan termometer digital yang aksila, ternyata kita lakukan di bagian oral, ya itu juga kurang tepat. Sehingga hasilnya juga kurang akurat. Sehingga lokasinya harus benar, alatnya juga harus tepat. Sesuai dengan lokasi yang digunakan pengukuran. Berikutnya adalah gunakan lokasi yang sama jika diperlukan pengukuran yang berulang. Artinya ketika pasien demam, ketika di awal kita lakukan pengkajian, dan lakukan pengukuran di aksila, ya selanjutnya untuk evaluasi setelah pemberian obat demam, ya kita lakukan pengukuran juga di tempat yang sama, di aksila. Sehingga observasinya atau perubahannya bisa kita nilai dengan lebih akurat atau lebih mudah. Yang berikutnya adalah tentukan lokasi pengukuran yang paling tepat dan aman dan akurat bagi pasien. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, yang sesuai dengan kondisi usia pasien yang tepat. Itu untuk suhu tubuh. Yang berikutnya adalah untuk laju pernafasan. Laju pernafasan, untuk menulai laju pernafasan ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan biarkan pasien mengetahui bahwa Anda sedang mengkaji pernafasan. Nanti ada tekniknya, kita akan belajar di lab. Karena apa? Karena pernafasan itu bisa diatur oleh tubuh kita. Kalian sendiri mungkin bisa mengatur pernafasan kalian. Saya juga bisa mengatur pernafasan saya. Oleh sebab itu, saat kita lakukan pengukuran pernafasan, jangan sampai pasien mengetahui kalau misalnya kita lagi melakukan pengukuran pernafasan. Ya karena apa? Karena pasien bisa mengatur dan hasilnya menjadi bias. Yang berikutnya adalah kaji respirasi segera setelah mengkaji frekuensi nadi. Jadi saat mengkaji nadi, tekniknya adalah langsung mengkaji pernafasan. Jadi sekali berjalan. Dalam hitungan, satu kali menit penuh. Jadi selama 60 detik. Tidak ada selama 30 detik, 20 detik, tapi selama 60 detik. Yang berikutnya adalah, untuk bayi dan anak kecil, kaji suhu badan supaya anak tidak menangis. Jadi pastikan kaji pada lokasi yang membuat anak tidak menjadi menangis atau membuat perubahan posisi tubuh. Karena itu juga berdampak pada hasil pengukuran. Jadi pastikan pasien tenang dulu, baru kita lakukan pengukuran pernafasan. Biar hasilnya lebih akurat dan intervensi yang kita berikan buat pasien atau penanganan, atau tindakan yang kita berikan pada pasien juga tepat. Yang berikutnya, saat melakukan pengukuran pernafasan, yang dikaji itu bukan hanya frekuensinya berapa kali per menit, tapi dikaji juga ada tidak menggunakan otot bantu pernafasan, ada tidak iramanya seperti bagaimana irama pernafasannya, regular atau tidak, teratur atau tidak. Nah itu perlu kita kaji lebih dalam. Nanti kita akan mengkaji lebih dalam dalam skill laboratorium. Ini latihan soal berikutnya, silakan dikerjakan. Oke, demikian perkulian hari ini. Saya harap kalian bisa belajar lebih lagi. Sampai jumpa di pertemuan in person. Oke, berikut kunci jawabannya. Silakan kalian cocokkan dan kalian klasifikasikan. Kalian masuk di bagian yang mana nih. Jadi kalau misalkan merasa cukup belum paham, nanti dipelajari lagi, sehingga bisa menambah bebasan dan pengetahuan kita menjadi perawat. Saya akan tutup kelas hari ini dengan pantun. Pembeli kecap datang ke sini, kecap mahal dari kota Papua. Demikian perkulian hari ini, semoga berguna buat kita semua. Harapan saya adalah kalian belajar, supaya bisa melakukan pengkuran TTV dengan tepat, dengan akurat, tahu nilai normalnya seperti bagaimana, sehingga yang kita berikan buat pasien juga tepat. Kerennya Tuhan memberkati kita semua, dan God bless you all.